Menelisik kebijakan ekspor benar lobster, Efriza, Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan, PSKP, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Permen KP, Nomor 12 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di wilayah Indonesia, beserta berbagai petunjuk teknis lainnya. Masih menuai kontroversi hingga saat ini. Peraturan ini digagas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, untuk menggantikan Permen KP, Nomor 56 Tahun 2016, yang melarang ekspor benar lobster. Silang pendapat masih bermunculan, hingga menyembulkan pertanyaan, sejauh mana keuntungan buat nelayan, di antara dua kebijakan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut. Perdebatan ini perlu dikaji bersama. Presiden mendukung di tengah perdebatan itu, cukup menarik perhatian masyarakat, adalah Susi Pujiastusi, Menteri Kelautan dan Perikanan periode lalu, yang masih dianggap turut campur dalam diskursus ini. Ketika yang kontra membangun asumsi didasari kekhawatiran bahwa keran ekspor dapat memicu overeksploitasi, juga dianggap berdampak buruk terhadap kelangsungan ekosistem laut dari keberadaan lobster tersebut. Jika mengkaji kembali, Presiden Joko Widodo menyetujui, untuk membuka kembali ekspor bibit lobster. Pola pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, menurut hemat DNN TV, selalu mengutamakan keseimbangan, seringkali variabel stabilitas pengambilan keputusan, berbentuk segitiga dari keputusan tersebut. Dapat dikatakan pola segitiga dimaksud adalah, segitiga stabilitas keputusan. Maksudnya, jika ekspor bibit lobster diizinkan, menunjukkan, adanya keuntungan bagi pemerintah, keuntungan untuk nelayan, dan tetap terjaganya lingkungan. Pola pengambilan kebijakan Presiden Joko Widodo, berjalan selaras dengan perhitungan dan perincian dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo. Ekspor benur lobster, akan menambah keuntungan yang didapatkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP, nelayan pun mendapatkan keuntungan, pemasukan keuangan dari menangkap benur lobster, dan tetap terjaganya lingkungan, dan ekosistem laut. Langkah yang dilakukan, untuk memberikan keuntungan bagi nelayan, sudah berulang kali disampaikan, pemukaan ekspor benur diperuntukkan untuk kehidupan nelayan, yang penghasilannya dari menangkap benur, dengan diupayakan kembali, pemukaan ekspor benur, diharapkan membangkitkan geliat pemudinayaan lobster, di berbagai daerah. Mengubah hasil selama ini, kebijakan yang didasari oleh Permen KP nomor 56, terkait pelarangan ekspor benur lobster, telah mengakibatkan pendapatan para nelayan terganggu, akhirnya kebijakan pelarangan ini menyebabkan nelayan nekat melanggar peraturan terkait, dan berujung di penjara. Cerminan realitas yang terjadi di masyarakat menyebabkan regulasi yang lama memang patut direvisi. Semestinya, nelayan memang yang diprioritaskan oleh pemerintah, melalui regulasi terbaru ini, menguntungkan nelayan tangkap dan upaya membudidayakan lobster, dalam menggiatkan perekonomian masyarakat, ini menunjukkan, pemerintah telah hadir untuk nelayan. Dengan ditetapkannya Permen KP nomor 12 tahun 2020 pada 4 Mei lalu, geliat sektor perdagangan dari ekspor, dan budidaya lobster menyeruak. Setidaknya KKP telah memberikan izin dan rekomendasi untuk 26 perusahaan, yang berhasil menjadi ekspor tirbeni lobster. Menurut hemat DNN TV, yang juga menarik dan cerdas dilakukan oleh KKP, adalah izin dan rekomendasi ini tidaklah dikeluarkan dengan cuma-cuma. KKP meminta para eksportir tersebut harus melakukan budidaya lobster di dalam negeri, dengan perincian sebesar 70% benis untuk budidaya, dan 30% yang diekspor. Di sisi lain, peranan perusahaan, juga ditempatkan sebagai pengontrol ekspor benis lobster. Selain itu diperinci, mengenai teknis empor benis lobster, terkait penangkapan benis lobster, pendaftaran eksportir, dan penetapan nelayan penangkap, serta wilayah penangkapannya. Merujuk kembali kepada pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh KKP, dengan melakukan revisi Permen KP. Menunjukkan bahwa dalam siklus pembuatan kebijakan, sebuah kebijakan baru dihasilkan berdasarkan oleh humpan balik yang dilakukan masyarakat, atas implementasi dari kebijakan sebelumnya. Ini menunjukkan kebijakan yang lama, penuh kontroversi, menurut DNNTV, kebijakan lama telah menempatkan negara, dalam posisi bukan melayani masyarakat, tetapi pemerintah dan masyarakat saling berhadapan, berdasarkan pengaturan-pengaturan Permen KP nomor 56 tersebut. Wajar kalau akhirnya regulasi terbaru, berupa Permen KP nomor 12 tahun 2020, dianggap telah mengembalikan hak nelayan yang pernah terampas. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa nelayan yang semestinya dilindungi oleh pemerintah, bukan malah nelayan yang berurusan dengan pihak berwajib. Dikarenakan menangkap beli lobster yang memang mata pencahariannya oleh DNNTV, Jopena. Tapi di Vietnam katanya Rp150.000, padahal kalau mereka besar segede ini, nih, mutiara ini, ini harganya kalau sudah 8 on ke atas itu bisa Rp4.000.000 lebih pada saat hari rame, natal, atau tahun baru Cina bahkan bisa lebih dari Rp5.000.000. Yang kecil-kecil saja, minimal ratusan ribu sudah harganya. Jadi, bukan cuma pemerintah, rakyat sendiri yang rugi para nelayan. Nelayan-nelayan ini yang merugi, karena yang seharusnya ini menjadi ini, tanpa perlu kasih makan, tanpa perlu memelihara, karena Tuhan yang pelihara. Akhirnya, satu saat Indonesia akan kehilangan yang namanya lobster. Karena bibitnya semuanya diambil. Jadi, pemerintah melarang itu adalah dalam rangka menjaga sumber daya perikanan dalam hal ini lobster. Untuk terus ada, karena lobster ini nilainya luar biasa. Bayangkan kalau dalam satu tahun, peredaran uang bibit itu bisa ratusan miliar. Kalau itu, yang segini ini ratusan miliar, dibiarkan hidup di laut besar menjadi seperti ini ribuan ton, nilainya akan menjadi berapa puluh triliun. Tolonglah, saya menghimbau kepada para masyarakat yang masih mengambil benur. Para aparat, oknum-oknum aparat maupun PNS yang membantu pengambilan benur dan melindungi pengiriman benur ke Vietnam. Untuk sadar, tentang masa depan para nelayan Indonesia. Para nelayan yang biasanya menangkap lobster yang besar-besar. Karena kalau bibitnya diambil, tidak akan pernah lagi ada yang besar-besar. Jadi, sekali lagi, mohon, stop pengambilan benur seluruh oknum aparat pegawai negeri sipil yang sekarang melindungi untuk segera menghentikan. Demi masa depan anak cucu kita, jangan sampai lobster hilang dari laut Indonesia. Seperti yang sudah terjadi dengan sidat dan beberapa spesies lainnya. Jaga, rawat, dan cintai karena laut adalah masa depan kita. Lobster ini adalah sumber penghasilan masyarakat nelayan kita. Terima kasih.